Intro Selamat pagi peran netizen Walaupun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua ya Ratusan balihu Anies Baswedan dirusak di Midan Pelaku terekam CCTV Wow Ini harus diungkap begitu kan ya Dengan cara-cara seperti itu Cara-cara yang penakut Cara-cara yang panik begitu Pasti di belakang mereka ada yang menyuruh begitu kan Pasti di belakang mereka ada yang membayar Siapa mereka begitu Jadi ini artinya apa? Artinya kok bisa orang-orang seperti itu Begitu kan Ini negara demokrasi begitu Kok sampai segitunya begitu Segitu bencinya kepada Anies Baswedan begitu kan ya Jadi artinya apa? Artinya pelaku itu katanya sudah terekam CCTV Ini harus dilaporkan begitu kan Menjadi efek jerah kepada siapapun disitu begitu kan Ya satu sisi harganya juga mahal begitu kan Ya bahkan ratusan balihu yang kemudian begitu kan ya Dirusak begitu disitu begitu Ini sangat-sangat disayangkan ya Video Tron Anies Baswedan sudah di takdon berbagai apapun di takdon begitu Seolah-olah Anies Baswedan tidak bisa bergerak disitu begitu kan ya Untunglah ada media sosial yang kemudian begitu masif hari ini begitu Orang-orang ini jangan ya lepas begitu kan Jadi ini harus kita laporkan begitu kan ya Kalau sudah tahu mereka harus ada pidananya loh disitu begitu kan ya Bisa saja kena pidana mereka Balihu Anies Baswedan dirusak oleh ya dua pria di Medan Aksi perusahaan tersebut derekam CCTV Sudah jelas ya Bahkan ya satu sisi mengatakan pasti ya ulahnya mereka Lawan-lawan yang tidak suka kepada Anies Baswedan ya Ya kata para pendukungnya yang cerdas Juara paling victim se-Indonesia Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen Tapi bagi kami adalah ketika kita berbicara terkait dengan adanya Balihu-balihu Anies Baswedan itu begitu kan ya Yang kemudian dirusak tidak hanya di Medan Di berbagai daerah banyak yang dirusak Saya nggak tahu maksud dan tujuan mereka apa Coba bayangkan begitu ya Atau jangan-jangan ya Begitu paniknya begitu ketika Anies Baswedan disambut luar biasa ya Takut di Medan kalah karena ada disitu ada menantunya Pak Jokowi Begitu kan Apakah seperti itu begitu kan Jadi artinya apa artinya selama ini Kenapa harus Anies Baswedan yang kemudian ditakuti begitu Ada sesuatu yang intimidasi begitu kan Seolah-olah mereka mengatakan pokoknya Anies Baswedan tidak harus disini Kira-kira seperti itulah begitu kan ya Tapi ini sayang seribu sayang terekam CCTV disitu begitu kan Ya kalau ditangkap malah minta maaf begitu Balihu Capres nomor 1 Anies Baswedan ya Bareng Ketua Nasdem ya Medan ya Afif Abdillah sengaja dirusak oleh dua pria Aksi perusakan oleh pria itu terekam CCTV di sekitar Jalan Denai Kota Medan Bahkan dalam video yang dilihat oleh Detik Sumut Dua orang pria naik sepeda motor berhasil ya Berhenti di tempat di depan Balihu tersebut ya Salah satu pria terlihat ya memanjat pohon Untuk merusak Balihu Anies Baswedan Sedangkan satu orang lagi menunggu di atas sepeda motor Setelah itu begitu mereka kemudian ya Seperti memotret Balihu yang sudah dirusak Itu keduanya kemudian meninggalkan lokasi Mungkin ya dipotret agar ya laporan begitu kan Mungkin ada yang nyuruh atau siapa begitu Tapi yang jelas dengan hal-hal seperti itu ya Tidak boleh kita lakukan kepada siapapun disitu begitu kan Ini kan mencederai demokrasi kita begitu Aneh kan begitu kan ya Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ditakuti oleh mereka begitu Dipotret ya Kalau orang yang merusak sana sini kan seharusnya kan langsung berangkan begitu Kenapa kok masih dipotret? Kenapa kok masih difoto disitu begitu? Mau buat laporan kepada orang yang menyuruh ya Ini pasti-pasti ya Tidak mungkinlah ada orang HA ada seseorang begitu kan Melakukan sesuatu itu begitu kan Lalu kemudian tidak dibayar Pasti dibayar mereka begitu Ini harus jangan sampai lepas begitu kan Harus dilaporkan ini begitu Karena buat Balihu-Balihu seperti itu mahal begitu kan ya Bahkan ya satu sisi mengatakan Balihu yang dirusak itu ya Tepat di bagian wajah Anies Baswedan Selain itu Balihu di bagian wajah Afif juga dirusak oleh pelaku Maka nih ya saat dihubungi Afif Abdullah membenarkan Jika ya Balihu mereka dirusak dengan sengaja Bahkan ya menurutnya sudah hampir ratusan Balihu Anies dirusak Bahkan ya ini ratusan loh begitu kan Bayangkan kalau sudah ratusan seperti ini bagaimana begitu kan Apakah dengan cara-cara seperti itu ya Untuk menggagalkan Anies Baswedan Apakah cara-cara seperti itu justru Dengan cara-cara seperti itu masyarakat begitu simpatik disitu begitu kan Ya karena kita akan buktikan aja begitu kan Bagaimana simpatiknya Anies Baswedan disitu begitu kan Masyarakat kepada Anies Baswedan disitu begitu Semakin dijegal semakin pulak begitu kan ya Orang-orang akan melihat apa namanya Melihat apa yang dilakukan oleh mereka begitu Bahkan saat dihubungi Afif Abdullah membenarkan Jika Balihu mereka dirusak ya dengan sengaja Bahkan menurutnya sudah hampir ratusan Balihu Anies dirusak Banyak kali ya ratusan udah Balihu dirusak Pokoknya yang kami hitung ya yang hilang dirusak sudah ratusan Kata Afif Abdullah Bahkan saat kejadian warga di sekitar lokasi disebut Melihat perusakan itu namun saat dikejar para pelaku lari Bahkan ya masih cari masih kita cari Tapi memang orang-orang yang banyak melihat waktu dirusak Mereka juga sudah pernah melaporkan perusakan Balihu yang lain ke Bawaslu Namun Bawaslu menyebutkan harus ada terlapor saat ingin membuat laporan Sehingga akhirnya mereka tidak membuat laporan dan menjaga Balihu Mereka agar tidak dirusak lagi Kan percuma lapor Bawaslu disitu begitu kan Ya percuma mereka Ujung-ujungnya ya itu-itu aja mereka begitu Jadi masyarakat Indonesia ini ya Sekarang ini yang saya lihat begitu kan Ya Bawaslu itu begitu kan Ya itu-itu aja begitu kan Seolah-olah tidak mau bekerja begitu Menelusuri orang-orang mereka Padahal ada rekaman CCTV-nya begitu kan ya Bahkan ya ayo ya sama-sama Ya kita berkompetisi secara sehat Ya sama-sama saling jaga Memang fenomenya seperti itu Kami punya Balihu sekurang lebih ya 24 jam 1 x 24 jam sudah tidak ada Sementara Balihu lain ada Sebelah sama kita masih ada katanya Afib menilai jika perusahaan Balihu itu memang disengaja dibuktikan Dengan pelaku mengambil foto setelah Balihu dirusak Dia pun meminta semua pihak untuk menjaga kondisivitas Bahkan di koyaknya terus di fotonya selama ini Itu kan anak-anak iseng-iseng katanya Dibilangkan kalau kita tanya ke pemerintah setempat Ayolah kita jaga kondisivitas ya pemilih itu Ya seharusnya kan mereka tahu bahwa proses dalam hal demokrasi seperti ini Begitu apalagi Bawaslu ya benar-benar tahu Apa konsekuensi Apakah yang harus ditindak dan sebagainya Kenapa Balihu-Balihu Anies Basudan dirusak Kalau yang lain tidak dirusak Dan itu pertanyaan penting bagi kita Jadi saya kira ada kerancuan ya Cara berpikir Bawaslu seolah-olah tidak mau bekerja Harus menunggu laporan-laporan begitu kan Jadi kalau mau dilaporkan ujung-ujungnya itu-itu aja mereka begitu Ada orang iseng ada orang ini dan sebagainya Kalau sampai ratusan itu bukan iseng Tapi disengaja mereka begitu Sayang seribu sayang begitu Tapi masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan Dengan cara-cara seperti itu Justru menjadi menarik simpati begitu kepada Anies Basudan Kita akan buktikan aja nanti di PIRP di 2004 Siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang begitu kan Kalau masyarakat memang benar-benar murni Sesuai dengan hati mereka Ya tentu kita melihat kemenangan itu pasti kepada Anies Basudan Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat ini Terima kasih Terima kasih